Dengan media masyarakat Gitu Ini tak ibarat Terus kepanjang berapa komentar Ya itu Nah komentar ya boleh Tapi kalau derajat anda ingin Bisa hikmah Kan bisa menyusul Kata-kata yang Berhikmah tadi Yang berhikmah Bisa komentarnya Pak Didi Sarjananya Apakah Terminalan Katakanlah yang tidak Pernah Buliah Iya Itu Lihat Kontekstualisasi Lapor dan saling lapor Itu kan sejauh mana Sudah masuk di ranah Politik-politik Praktis itu Analisnya Ada yang mengaku Padahal mengikman itu Pada kode-pada kode Bisa orang Tengah Dan setiap orang kan Tidak bisa menolak hukum Sebab akibat Apakah Bintang Masih Seperti Asli Apakah Alkabur Apapun 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 berikutnya rata-rata memperbaiki wilayah personal kita itu kan di luar jangkwan itu ya artinya kita itu luar jangkwan itulah udah ini misalkan kita tarik kepada wilayah yang sangat personal artinya pribadi masing-masing lah itu kita juga ya alat-alat selengkap biji loro perlu papat alat semua lu iya naiki jenisnya utak yang material sirah mengunjungi disini berdah tanjur ini sirahnya utak yang spiritual yang rohani itu akan kau dodo api secara spiritual rasa ini rasa ini petang nafsu 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 yang lebih spesifik itu pada kekarepan karep karep mangan karep ronok karep ini dan ini itu nafsu tapi lebih spesifik kepada perkembang biak perkembang biak perkembang biak perkembang biak Hai udah cari kepuasan bedakan ya alimun untuk eklui ekwilibrium lah ketika manusia itu tadi yang ingin dicapai adalah hikmah Insyaallah bener Insyaallah bener Walaupun bener masih bisa kita perdebatkan lebih tapi minimal bener kepada diri kita bahasa fikirnya itu Insyaallah tidak sampai menimbulkan maldorot pada orang di sekeliling ini jadi tingkat kebenerannya paling tidak itu tidak menimbulkan efek negatif di sekeliling itu ya bisa kita perdebatkan lagi radiusnya paling tidak keluarga paling tidak tonggok kanan kiri depan belakang kita perlu selagi tidak berhenti-hentinya nah itulah yang disebut yang orang Jawa, Quran itu masih menggunakan yang orang-orang, sebenarnya di alami Quran yang telas kalau ada telur yang Quran garing, yang ditulis jujur setiap kita mengambil keputusan dalam hidup ini aku sangat tahu berapa kali aku urung buka Quran kapan, berapa kali mungkin belum pernah tapi yang tidak pernah kita ingat sabun-sabun mengambil keputusan mesti teko ikin lisi teko ikin lisi karena ini alat yang jenium alat yang asri dan itu sudah ditegaskan oleh Allah ketika kita mau dilebok ke roh kita kolubalasa khidna kolubalasa khidna nah lekar roh itu mau dimasukkan ke hati kita hati kita ditiupkan itu ditegaskan di sini tidak mau nungkuran yang lebih keren lalu kita jawab kolubalasa khidna dari kolubalasa khidna itu kata yang paling esensi itu sahada sahidna leres temen gusti leres temen gusti jenengat sahidna itu akar kata bahasa Arabnya akan menyaksikan sahadayu sahidu menyaksikan nah sebelum aku ngomong aku benar-benar menyaksikan kita akan mengalami proses proses apa? proses sedia ketika kita mau atau berani mengatakan saya bersaksi itu jenengat ngelakonnya apa? ngerasa apa? ngerasa peruh 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 itu kalau kita sempitkan makannya roh matamu gelok tapi esensi yang dimensi luahnya kan paham paham sampai kefahaman itu menimbulkan keyakinan keyakinan boleh dikatakan kebenaran aku ngakuin nak jenengah ini gusti arwah kenapa esensinya kan kalau bala sahidna cak ibu apa? ashadu Allah ilaha illallah lah ketika kita lahir ini pohon codrio ini dipengaruhi sembaranya mulanya kita terus orang-orang berani kalau bala sahidna kalau bala sahidna itu tidak ada proses berhenti lah itu diritualkan diformalkan melebu melemetu itu tansah itu di pikir nafas karena di selang-selang nafas itu sesungguhnya terletak antara hidup dan mati nafasmu itu yang mau los terus terus mati ya terus mati lah begitu itu yang mau tarik terus ya mati maka disitu sesungguhnya terima kasih